Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Doa adalah ibadah berdasarkan firman Allah Artinya berdoa lah kepadaku Niscaya akan kuperkenankan bagimu Sesungguhnya orang-orang yang menyembongkan diri dari menyembahku Akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina Taki Yudin Suki berkata Yang dimaksud doa dalam ayat di atas adalah doa Yang bersifat permohonan Dengan demikian ancaman ditujukan kepada orang yang meninggalkan doa Karena sombong dan barang siapa melakukan perbuatan itu Maka dia telah kafir Ada pun orang yang tidak berdoa karena sesuatu alasan Maka tidak terkena ancaman tersebut Walaupun demikian memperbanyak doa tetap lebih baik Daripada menyembahkan sebab Rasulullah SAW bersabda Artinya doa adalah ibadah Berdoa mempunyai keutamaan di dalam ibadah Dan ancaman bagi mereka yang tidak mau berdoa adalah Hina dina Fatul Adi Fatul Badi Sebelum sampai Sembilan lapan Baik Baiklah teman-teman Teman-temanku Semua cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih